Sampai menangis, ibunda bela Marisha Ica ribut dengan Iren sang kakak. Haja Erni gak bersyukur. Haja Erni ibunda Marisha Ica tiba-tiba muncul. Usai Marisha Ica ribut dengan kakaknya Iren Bermawi. Haja Erni menangis jadi-jadinya membela Marisha Ica yang kini dituding oleh kakaknya sendiri. Sang bunda meminta agar Iren menghentikan perseteruannya dengan Ica karena menurutnya semua yang ditudingkan sang kakak adalah tidak benar. Sebelumnya diketahui jika Iren melayangkan beberapa tuduhan kepada sang adik. Namun Erni membantah kabar tersebut dan belah Ica jika tak pernah melakukan segala yang dituduhkan. Dilansir dari channel Youtube Uyakuya TV, pengunggah pernyataan Haja Erni bela Marisha Ica dari tuduhan Iren Bermawi. Haja Erni dengan tegas menyebut apa yang dilontarkan oleh Iren tidak benar. Seolah tak percaya dengan Iren bisa menyebarkan fitnah terhadap adik kandungnya itu. Erni menduga hal tersebut lantaran adanya kecemburuan dari Iren terhadap Ica yang saat ini telah sukses. Bahkan dengan sedih Erni meminta Iren untuk sadar. Selain itu menurut Erni ia tidak pernah ada niatan untuk pilih kasih dengan kedua putrinya itu. Selama ini Haja Erni telah berusaha untuk sabar melihat sikap Iren yang terus menjelekan Marisha Ica. Namun kini ia merasa sedih lantaran kedua anaknya berseteru hebat dan sudah kelewat batas. Meskipun demikian Erni juga tetap memberikan pesan kepada Marisha Ica. Ia berharap jika Marisha Ica dapat bersabar dan tidak membalas segala permuatan kakaknya Iren. Lebih jauh diketahui jika sebelumnya Iren Bermawi menyebut jika Marisha Ica anak yang tidak bertanggung jawab. Namun kini Haja Erni dengan tegas membantah tuduhan tersebut. Justru Haja Erni menyebut Marisha Ica lah yang selama ini selalu memberikan apa yang dibutuhkan oleh orang tuanya. Tak hanya kepada kedua orang tuanya, Ica juga sangat memperdulikan keluarga besarnya termasuk Iren dan anaknya. Bahkan Ica akan membantu orang yang tak dikenal sekalipun tanpa pikir panjang. Diketahui Ica kini tengah berseteru dengan sang kakak yang mengaku kecewa lantaran Ica tidak menghargainya. Padahal menurutnya, ia adalah orang pertama yang selalu membela Ica ketika memiliki masalah. Dirinya pun mengaku justru kerap ditindas oleh sang selebgram. Selain itu, Iren juga mengaku kecewa lantaran merasa tak dianggap oleh adik kandungnya sendiri. Bahkan kekecewaannya kian memuncak ketika Ica tidak mengajak dirinya untuk makan malam bersama adik perempuan mendiang bibi, Fuji. Terima kasih telah menonton!